Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita lanjutkan video kita dalam langkah membagikan banner kiospon yang akan kita bagikan kali ini temanya adalah tema dengan warna hijau biru cerah tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan dengan format CR dan juga format Corel Draw untuk link dan filenya tunggu saja kita langsung saja pada pembahasannya disini teman-teman saya sudah siapkan ada bahan dan juga ada filenya kita coba buka dulu untuk file cdr saya sudah siapkan di setiap filenya itu menjadi 3 file maksud saya di setiap desainnya itu menjadi file masing-masing nanti teman-teman di setiap file ini ada beberapa license yang teman-teman bisa baca sendiri oke ini adalah yang pertama ini yang warna hijau dan selanjutnya ada lagi yang dengan menggunakan bentuk potret ya oke kira sepertinya yang ini bentuk potret ini adalah bentuk potretnya barangkali nah teman-teman bisa nanti digunakan untuk x banner ya oke seperti itu oke dalam tutorial kali ini kita tutup saja dulu ya untuk file yang tidak akan kita edit saya contohkan dengan warna biru yang ini ya kita close dulu warna hijau warna hijau saja lah oke disini teman-teman langkah pertama kita supaya lebih mudah ya kita bisa menggunakan atau merubah warna dulu caranya kita bisa menggunakan hue saturation disini ya di klik aja seperti itu selalu ada bagian hue saturation lalu kita digeser pada bagian atasnya mana tahu teman-teman ingin menjadi warna biru atau warna-warna yang lain ya ini digeser seperti itu sedangkan ini untuk saturasinya ini untuk kecerahan mau lebih gelap ataupun lebih terang ya seperti itu itu untuk merubah warna bila mana teman-teman menginginkan warna-warna yang lain ya untuk perubahannya oke kalau tidak kita tidak digunakan saja ya untuk hue saturationnya selanjutnya kita menggunakan text ya atau mengubah text sesuai dengan brand atau toko teman-teman sendiri menggunakan text tool di sini jadi tinggal di klik saja seperti itu cuma ada notif di sini saya menggunakan oswald ball tinggal diganti saja di sini misalkan kiosk pond atau bisa menggunakan barokah pond misalkan ya oke di sini tinggal ditulis saja seperti itu pondnya kebetulan saya menggunakan oswald ya oswald itu pondnya dari google pond ya oswald ini adalah pondnya teman-teman nanti teman-teman bisa menggunakan pond ini langsung saja di download dari google pond yang namanya pondnya oswald ini untuk mengubah menjadi dua warna teman-teman caranya mudah ya seperti yang tadi tinggal di klik saja pada bagian pondnya lalu ini ditukar yang bagian foregroundnya itu menjadi warna putih seperti itu itu untuk merubah warna teks ya selanjutnya kita merubah yang lain juga ya di sini ada nomer telepon sama tinggal diubah saja lalu juga ada sosial media nanti tinggal ditambahkan sosial media punya tokonya lalu di sini juga ada logo ya barangkali teman-teman menggunakan logo perusahaan atau logo tokonya seperti itu kalau ini untuk nama perusahaan dan juga website perusahaannya selanjutnya teman-teman kita masukkan ya di sini untuk model atau ilustrasi dari handphonenya caranya teman-teman saya sudah siapkan di sini ya ini saya ambil dari unflash jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam photoshopnya seperti itu oke kalau sudah kita bisa diperbesar dulu ya di sini teman-teman basic sekali jadi untuk photoshop kalau teman-teman terbiasa menggunakan photoshop tentu ini sangat mudah ini disesuaikan dulu untuk bagiannya lalu kita buat seleksi mengelilingi dari font ini teman-teman bisa menggunakan quick selection seperti ini ya oke seperti itu digunakan atau diseleksi saja lah oke seperti itu ini bagiannya diupayakan teman-teman dibuat rapih ya kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk menggunakan quick selection teman-teman juga bisa menggunakan bagian yang pen tool ya di sini bagian pen tool kita klik saja seperti itu oke video ini saya percepat ya teman-teman biar tidak terlalu lama pada proses menseleksinya oke oke teman-teman kurang lebih seperti ini mengikuti dari bentuk atau contour dari fotonya itu sendiri kalau sudah kita tinggal klik kanan lalu kita pilih make selection lalu dipilih disini ada feeder radius ini untuk dari pinggir-pinggirnya supaya tidak terlalu kasar kita masukkan saja kita bisa pilih atau masukkan 3 saja ya teman-teman tekan ok disini sudah berubah menjadi seleksi kalau sudah dipilih pada bagian layer ada bagian add layer mesh ya oke seperti itu jadi si objeknya itu ada pada bagian belakang oke maaf maksudnya ada transparansinya ya seperti itu sekarang kalau sudah teman-teman tinggal diatur saja untuk rotasinya mana tahu rotasinya menginginkan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan tinggal disesuaikan ini tinggal disimpan saja seperti itu oke kalau orang rotasinya mengikuti dari kemiringan dari objek boleh seperti ini juga boleh kalau sudah ini bisa kita kunci dulu ya biar tidak kemana-mana sekarang kita masuk ke bagian belakang ya disini di bagian warna kuning itu sudah ada jadi tinggal dinaikkan ke atas dengan cara kontrol sip kurung kurawal kanan sekali lagi kontrol sip kurung kurawal kanan jadi otomatis objeknya itu seperti ada di antara lingkaran bagian outline luarnya sekarang tinggal kita masukkan untuk bagian backgroundnya ya teman-teman ini tinggal di drag saja masukkan ke dalam photoshopnya untuk bagian background ini nanti disesuaikan dengan tema atau perusahaannya masing-masing seperti itu ya oke kita enter dulu ini diupayakan menutupi bagian yang hijau ini setelah itu fillnya atau oppositenya kita kurangi dulu ya disini bisa dilihat teman-teman oppositenya ini sudah menutupi seluruhnya kita pilih disini ada multiply ya oke sudah kita coba kunci dulu ya ini bagian backgroundnya sekarang tinggal kita membuat satu buah seleksi ya ini yang hijau oke yang hijau disini tekan control ya seperti itu lalu ada seleksinya bisa dilihat teman-teman seleksinya sudah mengikuti dan tinggal kita bagian background yang tadi ya yang arsitek kita buka lagi kuncinya lalu kita pilih add layer mesh seperti yang tadi otomatis ini bentuknya sudah mengikuti dari objek atau contour itu sendiri kalau teman-teman ingin lebih kontras ya ini disimpan simpan di bagian bawah oke simpan di bagian bawah tepat di atas bagian objek disini jadi tulisannya itu kontras ya tidak tertimpah oleh backgroundnya seperti itu itu untuk menggunakan di photoshop selanjutnya kita menggunakan di coreldraw kalau di coreldraw teman-teman disini saya menggunakannya dengan posisinya semuanya jadi tidak per file per desain tapi satu file dengan tiga desain kita coba yang menggunakan warna biru ya disini seperti yang biasa tadi kita mengganti tulisan menggunakan text tool aja ya oke sebentar ini text toolnya kita klik dua kali kalau tidak sudah menjadi convert teman-teman ini tinggal di hapus aja dulu ya hapus aja lalu tinggal ditulis disini jual beli jual beli jual beli dan service komputer misalkan dan service service c hp ya handphone handphone oke seperti itu ini danya dnya kita ganti menjadi n kalau sudah kita kasih warna putih lalu kita perkecil disini misalkan kita perkecilnya dua saja oke ya nanti tinggal disesuaikan saja oleh teman-teman ya itu cara mengubah textnya selanjutnya tinggal kita memasukkan gambar ya teman-teman sedikit di tekankan bahwa supaya lebih mudah itu untuk membuang background kita bisa menggunakannya yang di photoshop tadi ya jadi kita bisa menggunakan file-nya yang ini file yang background nah yang ini jadi yang ini kita tinggal export aja quick export png oke lalu kita masukkan ke dalam folder dimana kita akan menggunakan ya disini misalkan oke ada di picture ya iya disini ada di picture ini sudah ada kita tarik aja ke dalam corel draw seperti itu lalu disini ya bagian yang kuning tinggal kita naikkan ke atas dengan control home ya kalau di corel draw yaitu control home selanjutnya untuk memasukkan background teman-teman tadi sudah disampaikan caranya hampir sama tinggal di drag aja ke dalam corel draw nya lalu kita siapkan ya seperti ini nah disini transparan tool nya ada di bagian toolbox ya kita pilih transparan tool pilih ada multiply bisa dilihat multiply nya sudah ada lalu kita atur ya untuk option nya ada uniform transparansi jadi disini dikurangi dulu untuk transparansi nya oke seperti itu baru kita masukkan ke dalam frame warna biru ya yang ini warna biru yang ini jadi yang ini kita duplikat dulu ctrl c ctrl p jadi ada dua lalu klik kanan disini power clip inside lalu di klik oke setelah itu klik kanan fit ada fill prime proportionally ini sudah ada kita hilangkan fill nya di klik kiri pada tanda x lalu diturunkan ke bawah beberapa kali dengan ctrl pack down sampai objeknya itu ada di bawah tulisan kalau terlalu banyak kita bisa menggunakan ctrl seperti itu ini tertimpa tulisannya tinggal diseleksi saja tulisan lalu ctrl home ini juga sama klik kanan lalu ctrl home oke lakukan hal yang sama untuk desain atau untuk posisi yang lain untuk banner ini tentang kiosk ponsel terima kasih silahkan di download link dan filenya sudah saya siapkan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jangan lupa dibaca juga license terima kasih sudah berkunjung salam belajar Nesia channel